Saya menyampaikan provisial atas pelantikan hari ini, mungkin satu-dua pertanyaan ini barangkali, apa, maaf lagi di teman-teman, tapi mengisirakan teman-teman, tapi poinnya bahwa masa jabatan Pau Pati singkat, bahkan sangat singkat. Kira-kira prioritas apa yang nanti kita lakukan untuk masa jabatan cuma kurang lebih 9 bulan? Pertanyaan, baik, ini di samping saya ada Pak Cekda dan juga Pak Ketua DPRD Kepatit-Depadak. Waktu yang singkat ini kami ingin memulainya dari pembenahan birokrasi, itu nomor satu. Karena kami meyakini bahwa birokrasi itu adalah lokomotif untuk segala aspek pelayanan publik di Lembata. Dan Pesikda bersama tim evaluasi kinerja telah bekerja optimal untuk menata kembali birokrasi Lembata. Yang robek-robek kami akan jahit, yang lekak-lekuk kami akan ratakan, yang bengkok kami akan uruskan. Penataannya itu adalah meletakkan kembali kepada regulasi yang ada. Teman-teman semua yang ada di birokrasi kami juga mohon berjiwa besar nanti untuk menerima apapun perubahan yang kami lakukan di struktur birokrasi. Terutama kami akan menempatkan orang-orang sesuai dengan kualifikasinya. Jadi tingkat pendidikan formal menjadi penting, pangkat dan golongan menjadi penting, menjadi kinerja kabinet. Saya sudah minta restu kepada Pak Ketua DPRD. Pak Ketua tolong beri saya kesempatan, saya dan Pak Sekda di evaluasi kinerja untuk mengenai birokrasi kita. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan seluruh Pak Kosa DPRD dengan senang atur kalau kita bisa meletakkan sesuatu yang baik. Selain kualifikasi, kami juga akan menempatkan berdasarkan kompetensi. Di kompetensi ini kami banyak loongnya, karena selama ini banyak pejabat yang telur gue kami yang belum mengikuti pendidikan. Dan kami juga akan menempatkan teman-teman di birokrasi sesuai dengan kinerja mereka. Dan disaksikan oleh Pak Sekda dan Pak Ketua DPRD. Saya mengatakan, teman-teman yang ingin berada tetap di Eselon 2, hari ini selesaikan temuan-temuan oleh APIP, temuan oleh BPK, temuan oleh BPKP. Kalau mau, ingin tetap berada di Eselon 2. Kalau tidak, satu-satunya cara adalah menjadi stabil. Karena kami tidak ingin birokrasi itu dicemari dengan hal-hal yang tidak semestinya. Dan waktu kami yang sikap di ini kami fokus kepada penataan di lokasi. Mungkin hal-hal lain akan ditambahkan oleh Pak Sekda dengan Pak Ketua. Tapi sepanjang masih ada noda-noda hitam, selamat tinggal. Kami tidak akan memberi toleransi apapun juga. Karena seorang pimpin yang harus menjadi contoh. Ketika dia kotor, anak-anaknya pasti kotor juga. Itu yang kami tidak mahu. Dan itu menjadi komitmen. Dan kami mendapatkan hundungan penuh dari DPRD Kabupaten. Siapapun kalau dia sudah mengembalikan, maka selesailah sudah. Ya, selesai. Tetapi sepanjang masih ada tunggakan, masih ada susah-susah, kita berproses. Demikian. Lalu bagaimana sikap Pak Bumpati terhadap dua atau tiga kepala dinas yang terjadi tersangkai? Siapapun mau satu, mau dua, mau tiga, mau berapa. Yang namanya tersangka untuk sementara akan istirahat untuk mengurus. Mungkin Pak Ketua, Bumpati, mungkin tambahan terkait dengan dana pinjaman. Sejauh ini progresnya seperti apa? Dan dukungan dari DPRD seperti apa? Ya, terima kasih. Kemarin Pak Sekta dengan Pak Ketua DPRD sendiri menghadiri rapat secara langsung dengan Kementerian Keuangan, Manajemen PT SMI, dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan ada kesepakatan-kesepakatan kami tentang pelabur 225 miliar. Hanya perlu kami membenahi administrasi. Nanti Pak Sekta yang menjelaskan dengan Pak Ketua. Mereka mengikuti rapat ekonisi secara langsung, mereka bisa menjelaskan kepada kita. Silahkan Pak Sekta dulu. Jangan ada pertanyaan lain lagi. Tidak datang di sini. Baik, yang berterima kasih dengan penekanan beliau tadi itu tim kerja sudah melakukan evaluasi seluruhnya dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dan kinerja itu salah satunya perilaku kerja. Perilaku kerja dalam DB3 ASM, Hai pokoknya 60% ini yang tadi beliau sampaikan bahwa ada yang berkaitan dengan perilaku ketemuan dan lain-lain ada yang sedang menyandang sedang dipiksa dan lain-lain itu bagian dari perilaku masuk dalam sistem merit ya dalam kriteria sistem merit kita sedang menuju ASN yang berbasis kemudian kami juga tadi diminta bapaknya supaya fokus lainnya itu adalah pembangunan pertanian dan peringkatan jadi kami sasi komunisasi dan juga mungkin korangisasi dan juga ada satu lagi yang momente nah ini yang kami akan terjemahkan kami pulang konsolidasi jadi jabarkan mulai dari pendekatan dulu sampai ke hilirnya supaya seluruh niat besar kita itu memberdayakan masyarakat 70% lebih masyarakat tembata yang bermata pencarian petani bisa keluar dari garis disini ini tuh kemudian yang berikutnya yang kaitan pen-pen dokumen-dokumen yang kami lengkapi itu hanya titik koordinat lokasi kemudian peta-peta lokasi dan tim di lapangan sudah mengambilnya sudah berproses hingga sekembalinya melihat dari lantikan ini akan memperbaharui seluruh administrasi kanat tangan bukan atas nama PLD tapi atas nama bupati ini yang kemudian dari manajemen PT SMI kalau seandainya seluruh dokumen itu sudah kita input atau upload ke dalam aplikasi Redpinal bisa saja Oktober itu pencairan tahap pertama jadi pencairan tahap pertama 25% selanjutnya berikutnya tahap kedua 45% dan terakhir di 30% tahap terakhir seluruh fokus pada jalan memang porsi paling besar itu ada dalam kota belum menuntaskan seluruhnya tetapi kita melihat dari asal fungsi fungsi jalan di dalam tata ruang jadi ada yang lokal primer ya kita utamakan kalau yang sepundar kemudian yang bersifat lorong ya itu mungkin nanti secara perlahan-perlahan kita menggunakan pendekatan lain-lain itu tadi ya dua tema pertama ada tema berikutnya lagi silahkan hai 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 pertama itu atas nama lembaga GPRD saya menjampaikan berikutnya dan selamat berkarya bagi Pak Thomas yang hari ini sudah sudah di lantik menjadi depan yang kedua tentu dari lembaga GPRD siap memberikan dukungan sepenuhnya meskipun dalam tempoh delapan bulan tetapi kerja-kerja kita tidak melihat asal fungsi yang sehingga sepenuhnya tetapi dari kebijakan anggaran yang barangkali dapat kita fokuskan untuk menata berbagai hal terutama pembangunan infrastruktur jalan lembaga dalam kondisi defisit anggaran itu dengan sejalan juga dengan niat pemerintah untuk melakukan penjaman daerah dalam rapatnya jadi pada memberikan dukungan secara politik dan juga turut serta bersama-sama memberikan dukungan karena yang kita urus ini adalah jalan dimana 63% kondisi jalan di Kabupaten lembaga dalam posisi rusak baik itu rusak ringan dan rusak merah maka ketika pinjaman daerah itu difokuskan untuk bangun jalan saya pikir ini masyarakat lembaga memberikan dihadap ayam satu-satu tentu kami juga berharap supaya kurang lebih 95% PT SNI sudah memberikan warning untuk memberikan persetujuan terhadap limit 225 biar tugas kita selanjutnya selain membenak administrasi yang ada tetapi kita juga barangkali kami mendorong kepada pemerintah untuk supaya menyiapkan panitia dan lain sebagainya termasuk juga nanti pada saat proses pengadaan barang dan jasa menetapkan para pihak yang memang benar-benar bertanggung jawab untuk menghasilkan kualitas butuh yang baik dan juga tepat sasaran sehingga pinjaman daerah ini benar-benar memberi makna ini bagi pembangunan di kabupaten lembatan terutama infrastruktur jalan-jalan itu yang pertama Yang kedua terkait pembenahan birokrasi, sudah tentu tadi Pak Bapak Bapak Bupati Sampingan sebagai lokomotif, berarti kalau ada band yang rusak, mesti juga harus diperbaiki, supaya kita lebih cepat bergerak maju. Karena itu kita dukung untuk pembenahan birokrasi, hanya semata-mata mau supaya ada etos kerja yang baru Untuk lebih gesit, lebih cepat Untuk menggunakan waktu 8 bulan ini Untuk mencapai apa yang kita harapkan bersama Untuk RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2017-2022 Itu menjadi Guidance bersama seluruh masyarakat Lembata dan seluruh stakeholder Untuk bersama-sama Membangun Karena pada akhirnya indikator yang diukur Apakah kita sukses atau tidak Itu akan dilihat pada RPJMD Saya pikirnya Itu cara Kepada RPJMD kami siap membutuhkan Baik dikerjakan anggaran Dan juga dalam peraksanaan fungsi pengawasan Oke, sudah Untuk penanganan penyintas Pencana banjir Pertama untuk sekolah Berapa sekolah yang masih rusak Masih menggunakan Masih tidak Bapak-bapak Ya, jadi untuk para penyintas Kita mempunyai Tiga lokasi Pesiesa, Podu, dan Tanah Merah Di masing-masing lokasi itu Disertai dengan Fasilitas umum Dan fasilitas publik Untuk pelayanan, pendidikan, kesehatan Beribadah, dan sebagainya Nah, walaupun hari ini belum Tugas Kita harapkan tanggal 30 November itu Masyarakat kita bisa masuk Sejumlah 700 KK Ya, tapi fasilitas pendidikan sekarang Memang masih menggunakan BNDN atau ubat Dan kita minta Teman-teman di dinas Fokus Sehingga proses pendidikan Tidak boleh terjadi Walaupun dengan Menggunakan fasilitas Pak Bupati, penikasan sedikit Crossing statement mungkin Kira-kira target Target dari Pak Bupati sendiri Terkait dengan Pembenahan birokrasi itu Berapa lama? Dari range waktu yang ada ini Sehingga Masyarakat atau publik Lembato mengetahui bahwa Komitmen Pak Bupati Untuk pembenahan birokrasi itu Betul-betul nyata Kira-kira berapa lama? Kita akan melakukan Secara bertahap Tahap pertama Setelah kami kembali dari sini Untuk para kepala sekolah Harus segera Setelah itu Eselon 2 Kita tarik ke atas Setelah itu Eselon 3 Setelah itu Eselon 2 Kita bekerja Secara Sebelum akhir tahun Semuanya Sudah terisi Secara Dengan demikian Roda pelayanan publik Berdepan Bisa berjalan Secara Satu lagi Pinjaman tadi Semata-mata Pujalan Progres utama tadi Para wisat Sesuai lokomotif Ini untuk menunjang Yang dari lokomotif Jadi Pembangunan para wisat Di mana Jalan-jalan Dengan infrastruktur Jalan yang baik Objek-objek wisata Akan tumbuh Dengan sendiri Dan kami fokus pada Objek wisata Alam dan Budaya Karena itu Sentuhan-sentuhan Infrastruktur jalan ini Akan menghubungkan Objek-objek wisata itu Lama Lera Pasar Parter Bulan Doni Dan juga Sentra-sentra Produksi kami Karena di gunung itu Kami kaya dengan Sungguh daya alam Tetapi bagaimana Mobilitas orang Dan sungguh daya alam Itu terkendala Karena itu Ya saya tetap berada Di rumah jabatan Wakil Bupati Karena rumah jabatan Bupati Untuk merenovasinya Itu butuh anggaran Yang sangat besar Tidak kecil Tidak kecil Apalah artinya Di waktu 10 bulan ini Kita fokus Di membangun Sebuah rumah jabatan Lalu kemudian Kita mengabaikan Aspek-aspek pelayanan publik Kita nikmati Apa yang ada Sementara kita juga Sudah punya rumah jabatan Yang sedang dibangun Ya nanti Siapa jadi Bupati Periode berikut Dia tinggal di rumah Yang mewah itu Saya tetap Ada Bersampingan Dengan Pak Ketua Dewas Termasuk Mobil juga tetap Saya sudah minta Ijin Pak Sekda Pak Sekda Saya tetap Menggunakan apa yang ada Ganti pelat Ya ganti pelat Nah Bupati Ini satu lagi Terhadap hasil Temuan inspektorat Bagian protokol lumas Itu tindak lanjut Daripada temuan itu Isi materinya apa Mungkin kira-kira Pak Bupati bisa menjelaskan Karena ini sangat Mempengaruhi Pimpinan Bapak ke depan Kita berjalan di atas Koridor Kukum Sepanjang temuan-temuan itu Bisa diselesaikan Mari selesaikan Ini jangan mengurus ini Kita urusin Kelowatan semua Yang bisa diselesaikan Selesaikan Tidak bisa diselesaikan Silahkan berurusan Dengan aparat Penegak Kukum Itu saja Dan ingat Siapapun yang terlibat Dengan aparat Penegak Kukum Sayangilah istri Sayangi suami Sayangi anak-anak Sayangi cucu Tidak ada gunanya itu Tidak ada gunanya Menyalahgunakan Tua Untuk kemudian yang korban Adalah keluar Mari Sejauh bisa Selesaikan Selesaikan Secepat Oke Sudah Siap Pas Terima kasih Untuk dukungan Selesaikan Selesaikan Dan Selesaikan